Halo teman-teman, ketemu aku lagi di channel Sulung Siti Hanung. Malam ini adalah hari terakhir Ramadan, jadi kita baru aja buka puasa. Dan selamat Idul Fitri buat yang merayakan. Jadi malam ini dalam rangka malam takbiran, kami di rumah aja. Kita nggak arah-arahkan malam takbiran dan kelihatan juga di depan, di sekitar rumah juga sepi. Jadi yaudah kami merayakan malam takbiran ini dengan bersuka cita di rumah masak-masakan. Kita mau masak opor ayam dan ini kali pertama aku masak opor ayam. Challenge-challenge juga nih buat aku. Dan aku juga mau bikin pical padang. Nanti dilihat deh resepnya apa aja. Aku udah nyiapin ketupat, udah nyiapin beberapa makanan-makanannya. Oke, ikutin aku ke dapur sekarang. Tuh ada Junis Hatia lagi makan indomie dulu. Sambil nungguin opor ayamnya jadi malam ini. Jadi kita masak-masaknya malam dan ini asisten aku. Asisten. Ya, pokoknya kita berdua akan masak-masak ya, dek. Semoga enak. Jadi ini menu opor ayam bahan-masak. Bahannya, aku sengaja gak beli bahan yang udah jadi. Kan suka ada tuh di pasar bahan yang ini tuh udah di blender gitu. Sengaja enggak, karena selera orang kan beda-beda. Dan biasanya sih kalau masak aku selalu memang ngulek sendiri atau blender sendiri. Pokoknya ngatur bahan-bahannya tuh sendiri. Ini ada ayam yang sudah aku marinasi dengan garam sama jeruk nipis. Ini satu ekor ayam. Cukup lah buat kami bertiga di rumah. Terus ini daun-daunan, daun salam sama daun jeruk. Terus ini bawang-bawangan agak banyak. Kita gila bawang kalau di rumah. Bawang merahnya 8, bawang putihnya 6. Terus ini ada kemiri 4 biji. Terus ada jahe, lengkuas, terus kunyit sedikit. Biar ada agak berwarna sedikit. Terus serai deh, sama ini ada garam, ketumbar, kaldu bubuk, kaldu jamur, sama lada. Oh iya, cabai yang belum ya. Biar ada pedes-pedesnya. Terus ini ada bumbu opor ayam dari Indom Food sama sunkara. Santannya udah jadi aja lah. Biar enggak ribet. Oke, let's go! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Nah, yang si opornya Lagi nunggu matang ayamnya. Jadi sembari nunggu matang, aku mau nyiapin buat temen ketupat. Jadi kan, ini ketupatnya. Tada! Ketupatnya udah jadi! Jadi aku mau bikin pical, pical padang. Itu pecelnya padang gitu. Jadi kita enggak bikin lontong sayur, karena kan ini udah berkuah. Jadi takutnya nanti kalau berkuah-berkuah banyak banget. Lontong sayur juga berkuah. Jadi kayak bubazir gitu loh. Kita cuma bertiga. Jadi aku mau bikin pical padang biar ada nuansa minang-minangnya gitu. Ini tuh sama kayak, lebih kurang kayak pecel ya, dek? Kayak pecel madiun gitu. Jadi ada sayur pangkung. Terus ada kol. Nih, udah diiris-iris. Terus ada bumbu kacang yang dikirim bundo dari padang kemarin. Banyak banget ya. Ini bisa buat stok berkali-kali makan. Terus ini mie-nya, mie kuning. Sebenernya mie kuning padang, pical padang tuh enggak kayak gini. Kuningnya tuh lebih kuning banget. Cuman karena di sini agak susah nyarinya. Di pasar juga enggak ada. Jadi harus beli online. Daripada ribet kan ya, nunggu-nunggu. Jadi aku pakai mie yang kayak gini, mie gandum. Tapi enak juga kok mie lidi ini, mie lidi gandum gitu. Terus kerupuk merah. Buat toppingnya, taburannya. Jadi sekarang aku mau goreng kerupuknya dulu. Ini tinggal direbus. Kalau yang ini makan mentah. Harusnya ada temennya ada timun sih. Timun diiris-iris juga. Cuman kayaknya abis ya. Nanti dicari lagi dia di kulkas. Mudah-mudahan ada. Udah, sesederhana itu. Oke, aku mau nyiapin makanannya dulu. Ini lagi masak kerupuk. Wow. Yeay, adegan masak-masak selesai. Hai, seneng deh akhirnya. Bisa masak yang begini. Tadah. Ini udah gak sabar mau nyobain dulu. Gimana rasanya. Ada pical, terus ada opor juga. Terus kita mau makan pakai lontong ya. Ketupat. Jadi, lebaran dimulai dari malam ini. Ini opornya. Sengaja mangkuk kecil biar gak bablas makannya. Terus ini bumbu kacang. Bumbu pical kalau di Padang namanya tuh. Jadi, emang agak banyak gitu. Ntar aku racik deh. Terus ini mie-nya, mie gandum. Terus ini sayur kangkung. Ini kol. Terus ini ketepatnya. Picalnya udah. Laperan dia. Nah, ini kelupuk merahnya. Selamat makan. Enak banget guys. Jelah enak. Beneran nih enak. Beneran, beneran. Cobain gak? Ntar deh, ganem cobain. Oke. 8 dari 10. Wow, terima kasih. Iya, aku berhasil bikin opor ayam ala-ala. Eh, gak meras loh ayamnya. Oh iya? Lembut? Asik. Ini sayur kangkungnya. Kita masukin ke sini. Ada. Banyak banget ya? Iya. Nikolnya. Ada gak sih deh? Masam. Wow, mie kuning. Double ya. Terusnya pake ini ya. Gartu. Iya loh, udah makan lontong. Mie juga. Kada. Eh, kerupuk dulu. Ini ala-ala ASMR gitu. Asik. Oke. Sungguh kacang. Wih, kental banget ini. Nah, ini loh guys. Yang namanya pical. Tuh. Ada. Kelihatan gak sih? Kukus. Nih. Fokus gak dia? Fokus, fokus. Ini pical yang biasa aku makan kalau mau Idul Fitri tuh di rumah Bunda suka bikin. Walaupun ini beda. Sayur-sayurannya harusnya lebih beragam lagi. Tapi ini kita yang ada aja. Selamat makan. Suka ini. Bumbunya itu tuh emang harus ditaburin banyak gitu loh. Jadi itu bedanya sangat pecil loh. Kalau pecil kan bumbunya adanya di bakwan ya. Di bakwan, di sayurannya gitu. Ini kalau ini tuh semuanya jadi berkuah gitu picalnya. Kita kurang bakwan. Besok aja ya bikin bakwannya. Enak. Sudah lama kami akan bical. Kangen kampung terobati. Yang inget waktu pas buka tinggi. Berhenti. Berhenti jalan ya. Kita makan ini. Iya. Dua tahun lalu tuh. Aku mudik ke Padang. Road trip gitu. Kayak mobil. Sama cahaya juga. Sama Juni. Terus. Lebaran di Padang. Terus kan rumah saudara di Bukit Tinggi. Bunda tuh bikin pical. Jadi kita gak bikin montong sayur. Idul Fitrinya. Bikinnya pical tapi banyak gitu. Terus. Pas mau jalan ke Bukit Tinggi. Ke rumah saudara di Bukit Tinggi. Rumah nenek. Bunda bawa ini. Terus kita piknik di pinggir sungai gitu ya. Di arah jalan Bukit Tinggi. Lemba Anay. Deket air terjun Lemba Anay. Makan di situ piknik. Makan pical. Uh sedek banget. Bunda udah nyiapin semua gitu. Piring-piring sendok. Terus alas pikniknya. Tapi sayang kita gak ngerekam waktu itu. Karena saking asiknya makan. Dan nikmat menikmati suasana alam. Pegunungan perbukitan gitu. Wah mantep banget. Kangen deh. Mudah-mudahan tahun depan bisa mudik ya. Jadi bisa merasakan nuansa-nuansa lebaran yang bener-bener minang banget kalau buat aku. Kita beda banget kan budaya lebaran di sana sama budaya lebaran di Jakarta. Makan dulu ya. Makan dulu ya. Tidak. Makan dulu ya. Makan dulu ya. Makan dulu ya. Terima kasih telah menonton